Timbakan peringatan sempat dilepaskan petugas saat penggerebekan dilakukan karena pemilik rumah menolak dibubarkan. Sebanyak 15 orang diamankan beserta barang bukti miras ke Makolrestabos Makassar. Sebelum penggerebekan dilakukan, polisi menangkap 4 orang yang kedapatan membawa senjata tajam, busur panah, dan minuman tradisional jenis balok. Kasat Samapta Polrestabos Makassar AKBP Sahruna menyebut ada 8 titik lokasi yang rawan untuk antisipasi. Terutama daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Goa dan juga Maros. Di kondisi itu ada 8 titik, terutama yang rawan itu adalah daerah-daerah perbatasannya. Tadi kita sama-sama lihat, kita berjalan mobile, kemudian melaksanakan rajia di perbatasan berombong. Dan kami menemukan pengendara, setelah kami cek, kami lakukan pengelidahan, ternyata mereka membawa busur, parang, dan minuman balok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!